5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar nih adik-adik semuanya? Apakah kalian siap untuk belajar bersama Kak Citra hari ini? Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk tematik tema 2 Bermain di lingkunganku, subtema 2 Bermain di rumah teman, pembelajaran yang kelima Kita langsung saja ya belajar bersama-sama Benny dan teman-teman akan bermain di rumah Edo Sebelum ke rumah Edo, Benny datang menjemput Udin Mereka berjanji berangkat bersama Di sini ada percakapan antara Udin, Benny dan ibunya Yuk kita simak bersama-sama Benny datang ke rumah Udin adik-adik Benny mengetuk pintu terlebih dahulu Lalu mengucapkan salam Selamat sore Bu Ibu si Udin membuka pintu Selamat sore juga Benny Silahkan masuk Kata ibu Udin Terima kasih Bu Udinnya ada Bu Tanya si Benny Ada Benny Sebentar ya Sebentar ya ibu panggilkan Udin ini Benny sudah datang Kata si ibu Iya Bu aku sudah siap Bagaimana Benny Kita berangkat sekarang Tanya Udin Baiklah Ayo Jawab si Benny Benny dan Udin lalu bersama-sama Berpamitan kepada ibunya Ibu Kami berangkat dulu ya Lalu ibu menjawab Benny tidak minum dulu Itu tanya si ibu ya Kepada Benny Tidak usah Bu Terima kasih Edo mungkin sudah menunggu kami Kata si Benny Seperti itu Kami berangkat ya Bu Ijin si Benny Ya nak Hati-hati di perjalanan ya Itu pesannya ibu Kepada Benny dan Udin Lalu Benny dan Udin menjawab Iya Bu Sambil menyalangi ibunya Jadi disini Udin dan Benny ini Sebelum pergi mereka meminta izin dulu Jadi kalau kalian ingin pergi Dari rumah bermain ke rumah teman kalian Jangan lupa untuk kalian Minta izin dulu ya Nah dari percakapan tadi Jawablah pertanyaan berikut Yang pertama Apa isi teks percakapan yang telah kamu perankan Jadi nanti percakapan tadi bisa kamu perankan dengan teman-temanmu Apa isinya? Ya Benny dan Udin Berpamitan kepada ibu Untuk bermain ke rumah Edo Bagaimana cara Benny tadi bertamu? Nah bagaimana cara Benny bertamu ke rumah Udin? Mengetuk pintu dan Mengucapkan Salam Itu namanya sopan santun adik-adik Jangan langsung masuk begitu saja Itu tidak sopan Bagaimana sikap Benny menurutmu? Nah sikap Benny menurutmu bagaimana adik-adik? Menurut Kak Citra sikapnya baik dan sopan Harus kita tiru nih adik-adik Ya kalau bertamu ke rumah orang lain Harus baik harus sopan Apa yang dilakukan Benny dan Udin Sebelum berangkat ke rumah Edo Ya mereka berpamitan dengan ibu Amati gambar berikut Permainan apa yang sedang dimainkan Benny dan teman-teman Ini permainan apa ya adik-adik ya Kok tarik-tarik begitu ya Pernahkah kamu bermain permainan tersebut? Nah ini namanya adalah permainan tarik-tarikan adik-adik Tapi adik-adik kalau bermain ini harus hati-hati ya Dan dalam pengawasan orang dewasa Bagaimana cara memainkannya? Yuk kita simak yuk adik-adik Permainan tarik-tarikan Membagi dua kelompok sama banyak dulu nih Cara bermainnya Semua anggota saling memegang tangan Di antara dua kelompok diberi garis pembatas Kedua kelompok saling menarik ketika aba-aba diberikan Kelompok pemenang adalah kelompok yang mampu menarik lawan sampai melewati garis pembatas Dalam permainan ini harus diawasi orang dewasa Tidak diperbolehkan menarik dengan keras adik-adik Jadi permainan ini bisa dimainkan secara kelompok atau secara individu juga bisa Tetapi minimal harus dua orang Nah kalau bermainnya kelompok Kalian bisa saling berpegangan tangan Nah nanti di tengah-tengah antara kelompok satu dan kelompok dua ada garisnya Lalu ketika misalnya kelompok satu tertarik dan melewati garis pembatas itu Berarti kelompok dua lah yang menang Tapi harus diingat disini adik-adik harus diawasi orang dewasa dan tidak boleh menarik dengan keras Inilah permainan tarik-tarikan Kegunaan benda Yuk kita baca bersama-sama Ada banyak benda di sekitar kita Benda membuat kegiatan kita menjadi terbantu Kita tidak bisa minum kalau tidak ada air dan gelas Kita tidak bisa menulis kalau tidak ada buku dan pensil Begitu juga dalam bermain Dalam bermain ada yang membutuhkan benda dan ada yang tidak Dalam bermain tarik-tarikan kita tidak membutuhkan benda apapun Namun dalam bermain lingkaran simpai Tanpa adanya simpai permainan tidak akan terlaksana Jadi setiap benda mempunyai kegunaan masing-masing Jadi benda-benda di sekitar kita itu ada kegunaannya Benda juga beraneka ragam Ada benda padat, benda cair, dan benda gas Setiap benda mempunyai kegunaan masing-masing Mulai dari bangun tidur Kegiatan kita sudah tergantung dengan benda Ketika mandi kita membutuhkan air, sabun, sampo, gayung, dan lain-lain Ketika memasak ibu membutuhkan kompor, wajan, pisau, dan alat-alat masak lainnya Ketika akan berangkat ke sekolah Kita membutuhkan seragam, sepatu, tas, buku, pensil, penggaris, dan peralatan sekolah Kehidupan kita akan selalu tergantung dengan benda Untuk itu kita perlu menjaga benda-benda di sekitar kita Jadi mari kita jaga benda-benda yang kita miliki Ya adik-adik karena itu punya kegunaannya masing-masing Amati gambar di bawah ini Lalu sebutkan kegunaannya Nah disini ada gambar apa saja adik-adik? Ada gambar meja, sapu, almari, buah-buahan, minyak, kopi, sepatu, penggaris Lalu ada ban, ada kursi, balon, bopel, simpai, tas Misalnya kegunaan meja untuk apa Kak Citra? Meletakkan suatu benda untuk alas menulis Sapu kegunaannya apa? Oh sapu itu untuk menyapu lantai, membersihkan lantai Lalu almari untuk menyimpan baju Minyak untuk memasak Buah-buahan untuk makan Penggaris untuk menggaris Untuk mengerjakan tugas matematika Menggaris tepi waktu menggambar Sepatu untuk melindungi kaki kita Nah terus teh atau kopi Untuk kita minum Ban untuk menjalankan sepeda motor Sepeda atau bahkan mobil Coba kalian sebutkan Apa kegunaan benda ini masing-masing Oh tas itu untuk Membawa peralatan sekolahku Kak Citra? Boleh Jadi masing-masing benda itu punya Kegunaannya masing-masing Nah sekarang kita akan belajar Benda-benda tadi itu termasuk dalam wujud benda apa Contoh yang pertama nih sapu Sapu itu benda padat cair atau gas Ya sapu itu adalah benda padat Kalau penggaris Penggaris benda padat juga Lemari atau almari Ya almari benda padat Meja Meja juga benda padat Kursi Kursi benda padat adik-adik Sirup Sirup adalah benda cair Lalu udara dalam balon Bukan balonnya ya Balonnya itu benda padat Tapi udara yang di dalam balon adalah benda Gas Udara dalam ban sepeda Nah udara dalam ban sepeda Itu jelas benda Gas juga Kopi Nah air kopi ini benda apa nih Cair Susu Cair juga Minyak Cair juga Simpai Simpai termasuk benda padat Keranjang buah Benda padat juga Tas Benda padat Sepatu juga Benda padat Nah kalian bisa Mengklasifikasikan Wujud benda Nah disini ada gambar Antara Benny Dan teman-temannya Yang itu apa Melambekan tangan ke keluarga Edu Kira-kira ini sedang apa ya Mereka adik-adik Mereka sedang berpamitan Mau pulang dari rumahnya si Edu Apa yang sedang dilakukan Benny dan teman-teman Berpamitan kepada keluarga Edu Pernahkah kamu melakukan kegiatan Seperti yang Benny dan teman-teman lakukan Pasti pernah ya adik-adik ya Kapan kita harus berpamitan Nah kapan ya adik-adik Saat pergi dari rumah Lalu saat pulang dari rumah orang lain Kalau kamu bertamu ke rumah orang lain Ya kalau pulang kamu harus berpamitan Menurutmu mengapa kita perlu berpamitan adik-adik Kalau menurut Kak Citra Supaya kita itu tidak dicari Takutnya nanti dikira hilang Dan orang tua tidak bingung mencari kita adik-adik Makanya kalau adik-adik mau pergi bermain Izin dan berpamitan juga kepada orang tua kalian Sikap mematuhi aturan Hendaknya dilakukan di mana saja Misalnya bermain di rumah teman Permainan akan berlangsung tertib jika mengikuti peraturan Saat bermain di rumah teman Sebaiknya mematuhi aturan-aturan yang ada di rumah temanmu Contoh ketika bermain di rumah teman Nah ini contoh aturan ketika bermain di rumah teman Meminta izin sebelum meminjam mainan Nah adik-adik harus minta izin dulu Lalu tidak curang nih saat bermain Merapikan mainan setelah selesai bermain Tidak masuk kamar tanpa izin Tidak boleh ya adik-adik ya Lalu masuk rumah teman dengan mengucapkan salam Bermain jangan sampai lupa waktu Bertamitan kepada orang tua teman Sebelum pulang ke rumah Dan meminta izin ketika mau pergi bermain Ini adalah contoh aturan ketika bermain di rumah teman Manfaat mematuhi aturannya Ketika kita mematuhi aturan itu ada manfaatnya bagi kita Yang pertama hidup kita akan menjadi lebih nyaman dan teratur Bermain dengan teman menjadi nyaman dan menyenangkan Kalau kita mengikuti aturan Kalau tidak mengikuti aturan malah nanti terjadi pertengkaran Lalu disenangi banyak teman Nanti kalau kita mematuhi aturan Pasti teman-teman juga akan senang kepada kita Contoh nih merapikan mainan setelah bermain Manfaatnya supaya mainan tidak hilang Mainan menjadi tidak cepat rusak Nah itu kan berarti membuat hidup kita menjadi nyaman Karena mainan kita tidak cepat rusak Nah kebalikannya adik-adik Ada akibat jika kita tidak mematuhi peraturan Apa akibatnya? Ya dijauhi teman Permainan menjadi kacau terjadi pertengkaran Contoh nih Dino bermain bentengan dengan curang Akibatnya teman-teman Dino tidak mau bermain dengan Dino Karena Dino suka bermain curang Jadi kalau kita tidak mematuhi aturan nih Akibatnya banyak adik-adik Kita bisa kena hukuman Kena sangsi juga Berilah tanda centang pada sikap yang menunjukkan mematuhi aturan Dan tanda silang untuk sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan Nah sekarang kita lihat sikapnya yang pertama adalah Menyapa dengan senyum Apakah itu mematuhi aturan? Iya kita beri tanda centang Pamit ketika hendap pergi Iya itu menunjukkan mematuhi aturan Tidak merapikan peralatan setelah bermain Itu tidak menunjukkan mematuhi aturan adik-adik Bermain sampai larut malam Waduh jangan ya adik-adik ya Ini juga tidak mematuhi aturan Lalu duduk dengan sopan Nah ini mematuhi aturan Demikian tadi adik-adik Pembahasan untuk materi tematik tema 2 Sub tema 2 pembelajaran yang kelima Semoga kalian memahami apa yang Kak Citra sampaikan ini Terus ikuti video-video pembelajaran yang Kak Citra akut setiap hari Untuk membantu kalian dalam belajar Terima kasih sudah menyaksikan video dari Kak Citra Dan sampai jumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa